Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salih salihah Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa tetap semangat Allahu Akbar Alhamdulillah salih salihah kali ini masih bertemu lagi dengan Ustada Dewi Pada video hari ini Ustada ingin mengajak salih salihah untuk bereksperimen atau praktikum Praktikum apa Ustada? Yaitu kita akan membuat toge Anak-anak siapa yang sudah tahu apa itu toge? Iya toge biasa kita temui pada masakan-masakan di sekitar kita Masakan apa saja ya yang ada pekirnya Nah sekalian bisa menguliskannya makanan apa saja di kolom komentar Terima kasih Dan selesai Bahan-bahan apa saja yang kita perlukan Dan bagaimana cara membuatannya dapat kalian simak pada video ini Simak video ini dengan baik-baik ya Dan perhatikan dengan bersama Selamat menikmati Nah solih-solihah Langkah pertama adalah kita cuci dahulu kacang hijaunya Kita aduk-aduk Kalau kita menemukan yang mengambang Kacang hijau mengambang Wajib kita buang Karena itu merupakan kacang hijau yang tidak baik Nanti hasilnya juga tidak akan baik Nah disini ustazah kacang hijaunya sudah baik semua ya Solih-solihah Tidak ada kacang hijau yang mengambang Setelah kita cuci Kita tiriskan dengan membuang airnya Pelan-pelan Jangan sampai kacang hijaunya ikut terbuang ya Solih-solihah Solih-solihah Disini ada dua tempat Ada kacang hijau yang tadi sudah kita cuci Dan kita tiriskan Dan disini ustazah juga punya air Air hangat ya Nah kita langkah kedua Merendam kacang hijau ini di air Selama kurang lebih 5 jam Berapa solih-solihah? Berapa jam? Benar sekali 5 jam Kita tunggu selama kurang lebih 5 jam Nah solih-solihah Pada langkah ketiga ini Ustazah memiliki 2 buah piring 1 tempat nasi Kacang hijau yang sudah kita rendam dan tiriskan Serbet Dan juga tisu Kita susun Piring Kemudian di atasnya kita letakkan tempat nasi Kemudian kita Beri Serbet Disini Kita letakkan serbet seperti ini Dan kita susun Kacang hijaunya Setelah itu Setelah itu Kalau sudah kita susun Kita tutup lagi dengan Serbet Di atasnya Di atasnya Ini kita lakukan Agar Kacang hijau menjadi lembar Dan kita letakkan tisu bersih di atasnya Nah solih-solihah Setelah kita tutup dengan tisu bersih Kita harus menyiramnya Dengan rata ya Supaya kacang hijau kita menjadi lembar Dan nanti dapat Tumbuh kecambah Tumbuh kecambah Kalian harus menyiramnya di pagi dan sore hari Ingat-ingat Setiap hari Oke solih-solihah Setelah selesai Kita serang Supaya lebih lembar Maka kita harus menutupnya Kita disini membutuhkan tempat yang gelap Kita tunggu selama beberapa hari Solih-solihah Kalian harus rajin menyiramnya ya Di pagi dan juga sore hari Dan kalian amati juga Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kacang yang kalian buat toge tadi Apakah toge kalian akan tumbuh di hari pertama Kedua atau ketiga Atau bahkan keempat Di hari Keberapa tugas kalian akan tumbuh Nah kalian bisa menuliskannya di buku tugas kalian Yang mencoba di rumah Baik Pintar sekali Selamat mencoba ya solih-solihah Semoga berhasil Sekian dari Ustazah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa solih-solihah di video-video Ustazah Sampai jumpa solih-solihah di video-video Ustazah Sampai jumpa solih-solihah di video selanjutnya 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 Terima kasih.